Intro Halo Sobat BMKG, senang kami dapat menyapa Sobat Gembali dalam tayangan informasi perakhiran cuaca yang berlaku untuk hari Jumat 7 Januari 2022 bersama saya, Hasalika Nurjana Sobat BMKG, saat ini terpantau adanya sirkulasi siklonik di Laut Natuna bagian timur dan di Samudera Hindia Barat Daya Lampung yang mana membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin yang disebut juga dengan daerah konvergensi yang mana memanjang di Laut Natuna bagian timur di Samudera Hindia Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di Samudera Hindia Barat Daya Banten daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Sumatera Utara bagian selatan hingga pesisir barat Sumatera Barat dari perairan timur Lampung hingga perairan selatan Kalimantan Tengah dari selat Karimata hingga Kalimantan Selatan dari perairan timur Kalimantan Utara hingga selat Makassar dari perairan selatan Pulau Sumba hingga Pulau Timur bagian Barat dari Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga perairan utara Halmahera dan dari perairan selatan Sulawesi Utara hingga Laut Seram Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut Kemudian bagaimana dengan perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia pada esok hari? Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya Sobat BMKG, bagi sobat yang berada di wilayah Sumatera perlu sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera kecuali untuk wilayah Medan, Pekanbaru, dan Bengkulu yang esok hari diperakirakan akan berawan dan juga untuk wilayah Padang serta Tanjung Pinang yang esok hari diperakirakan akan cerah berawan Bergeser ke wilayah Jawa pada esok hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Jakarta, Serang, dan Semarang Sedangkan untuk wilayah Bandung esok hari diperakirakan akan terjadi hujan yang dapat disertai dengan petir Sedangkan untuk wilayah Yogyakarta besok hari diperakirakan akan berawan dan juga untuk wilayah Surabaya esok hari diperakirakan akan cerah Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara untuk wilayah Denpasar esok hari diperakirakan akan berawan Sedangkan untuk wilayah Mataram esok hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan Sedangkan untuk wilayah Kupang esok hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang Beralih ke wilayah Kalimantan Untuk esok hari diperakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan kecuali untuk wilayah Samarinda di mana esok hari diperakirakan akan terjadi hujan yang dapat disertai dengan petir Bergeser ke wilayah Sulawesi Pada sebagian besar wilayah Sulawesi, esok hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang Kecuali untuk wilayah Gorontalo, di mana esok hari diperakirakan akan cerah berawan Dan juga untuk wilayah Mamuju yang esok hari diperakirakan akan terjadi hujan yang dapat disertai dengan petir Bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur esok hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan Kecuali untuk wilayah Jawa Pura yang esok hari diperakirakan akan berawan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian Kami mengimbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial at info bmkg Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info bmkg melalui smartphone sobat yang sekarang sudah tersedia di App Store maupun Play Store Sobat juga jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center 196 Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa